Kasus dugaan pemerasan terhadap Eks Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo terus bergulir penanganannya oleh penyidik Subdit Tipit Kor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ades Afri Simanjuntak mengatakan bahwa kasus yang sudah naik tahap penyidikan itu melibatkan hampir 100 orang untuk dimintai keterangannya. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi, ujar Ades Afri kepada wartawan. Sementara saksi lain yang dimintai keterangannya yakni sebanyak 8 orang ahli dari berbagai bidang sudah menjalani pemeriksaan. 8 orang ahli ini diantaranya adalah 4 orang ahli hukum pidana, kemudian 1 orang ahli hukum acara, kemudian 1 orang ahli ataupun pakar mikro ekspresi, kemudian 1 orang ahli digital forensik, dan kemudian yang terakhir adalah 1 orang ahli di bidang multimedia, ungkapnya. Saksi-saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut diantaranya Syahrul Yassin Limbo di tahap penyelidikan dan penyidikan, serta Ketua KPK Firly Bahuri di tahap penyidikan.